Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kesempatan kali ini saya akan Search terkait Cara daftar akun Mikmon online Dan cara menghubungkannya Ke mikrotik Oke langsung aja Silahkan teman-teman Buka dulu browsernya Disini saya menggunakan google chrome ya Kalau udah dibuka Langsung aja ketikkan Mikmon.net Atau mikmon.net Ya kalau udah berhasil diakses Nanti tempilannya seperti ini Disini ada Kejelasan terkait Mikmon online Mikmon online adalah Layanan berbayar aplikasi mikmon Plus gukotanel Untuk menunjang usaha Hotspot mikrotik anda Oke dibawahnya teman-teman Bisa langsung registrasi Kita akan lihat dulu ya Di bagian Bawahnya lagi Ya ada Kejelasan Terkait apa itu Mikmon Kemudian Apa itu Gukotanel Dan Fitur Mikmon online Yang Teman-teman Dapat Menggunakannya Untuk Fitur Mikmon online ini Merupakan fitur Pertambahannya Jadi teman-teman Tidak dapatkan Di Mikmon offline Atau mikmon Yang teman-teman Jalankan di server lokalnya Oke kita Lihat lagi Di bawahnya Nah di bawahnya Sini ada Harganya ya Yang pertama Ada per bulan Dengan harga 35 ribu Dan yang kedua Ada per lima bulan Dengan harga 120 ribu Hanya dua Paket ya Yang teman-teman Bisa Gunakan Dan Untuk Akun Mikmon online ini Teman-teman Bisa Meremot Atau Mengakses Dari luar jaringan Atau Dari jarak jauh Yaitu Ada Tiga ya Yang pertama Ada Mikmon online sendiri Yang bisa Teman-teman Akses Kemudian Ada winbox Dan ada Webfig Jadi ketiganya Teman-teman Bisa Meremot Atau Mengakses Oke bisa Diregistrasi Aja langsung Di bawah sini Oke Kita Lanjut Registrasi Di atas Aja ya Bisa juga Kita klik Registrasi Ya Dan Sebelum Teman-teman Melakukan Submit Saya Sarankan Ya Di Baca dulu ya Untuk syarat Dan ketentuannya Biar Dipahami Dengan jelas Nah Yang pertama Disini Tolong Registrasi Dengan Email Dan nomor Whatsapp Yang aktif Ya Jadi pastikan Sudah diisi Dengan Email Dan nomor Whatsapp Yang aktif Ya Karena Nanti akan Dikonfirmasi Atau Dikirimkan Juga Untuk Datanya Di Email Ya Jadi teman-teman Pastikan Email Atau nomor Whatsapp Yang aktif Oke Yang kedua Panduan Instalasi Akan Di Email Setelah Melakukan Pembayaran Ya Yang telah Saya jelaskan Sebelumnya Tadi Jadi Nanti Akan Dikirimkan Di Email Setelah Melakukan Pembayarannya Oke Yang ketiga Akun VPN Hanya Bisa Digunakan Di Satu Mikrotik Saja Jadi Satu Akun Hanya Bisa Digunakan Atau Dipakai Di Satu Mikrotik Saja Oke Sudah Jelas Teman-teman Bisa Baca Lagi Di Bawahnya Masih Banyak Ya Dibaca Baca Biar Dipahami Dengan Jelas Dan Yang Terakhir Atau Di Nomor 12 Pelayanan Registrasi Di Hari Selasa Sampai Sabtu Pukul 8 Sampai 20 WIB Atau Waktu Indonesia Barat Jadi Sudah 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 Ditentukan Apabila Di Luar Jam Ini Maka Teman-teman Kemungkinan Besar Tidak Akan Dilayani Oke Kalau Udah Langsung Aja Di Isi Namanya Misalkan Saya Buat Namanya Sesuai Nama Saya Kemudian Kita Masukkan Email Yang Aktif Oke Silahkan Teman-teman Sesuaikan Kemudian Lanjut Di Nomor Handphone Atau Nomor Whatsapp Kita Lanjut Mengisi Sub Domain Oke Misalkan Saya Menggunakan Nama Saya Aja Ya Nantinya Sub Domain Seperti Di Bawah Sini HTTPS Nama Saya Titik Mekmon Titik Net Oke Kemudian Kita Pilih Paket Yang Akan Kita Gunakan Apabila Teman-teman Ingin Coba Dulu Ya Bisa Dipilih Paket Satu Bulannya Dengan Harga Rp35.000 Oke Kita Coba Dulu Menggunakan Yang Paket Satu Bulannya Kita Pilih Satu Bulan Kemudian Pilih Saya Setuju Setelah Itu Silahkan Diklik Submit Oke Setelah Diklik Submit Maka Akan Ada Informasi Seperti Ini Oke Sebelumnya Karena Saya Sudah Melakukan Registrasi Jadi Datanya Ini Sudah Tampil Oke Ini Kita Close Oke Ini Data Registrasi Sudah Terkirim Kemudian Teman-teman Bisa Langsung Melakukan Pembayaran Silahkan Melakukan Pembayaran Bisa Menggunakan BCA BRI BNI Dan Masih Banyak Lagi Oke Kemudian Apabila Teman-teman Sudah Berhasil Melakukan Pembayaran Silahkan Konfirmasi Bukti Pembayarannya Melalui Whatsapp Ini Ya Nomor Whatsappnya Telah Disediakan Silahkan Dikirim Untuk Bukti Pembayarannya Dengan Keterangan Rack Nama Titik Bigmon Titik Net Untuk Contohnya Seperti Ini Oke Ini Yang Sudah Saya Transfer Kemudian Untuk Caitnya Seperti Ini Kita Tinggal Kirim Bukti Transfer Di Nomor Yang Telah Disediakan Kemudian Kita Ketikan Rack Nama Titik Bigmon Titik Net Di 5 Minit Kurang Lebih 5 Minit Langsung Dibalas Dibalas Oleh Admin Balasannya Seperti Ini Subdomain Kaka Berhasil Didaftarkan Nah Kalau Udah Balasan Seperti Ini Teman Teman Langsung Aja Lanjut Ngecek Di Email Untuk Email Seperti Ini Email Seperti Ini Disini Udah Jelas Kita Dikirimkan Data Yang Akan Kita Gunakan Untuk Menghubungkannya Ke Mikrotik Server Kita Oke Disini Ada Panduan Instalasi Mikmon Online Jadi Teman Teman Bisa Mengikuti Panduannya Yang Telah Dibuat Disini Udah Lengkap Yang Pertama Install VPN Klien Di Winbox Kemudian Klik Menu PPP Setelah Terbuka Windows PPP Klik Tombol Place Apabila Teman Tidak Mau Repot Langsung Aja Di Copy Pass Script Di Di Bawah Sini VPN Klien Pilih Salah Satu Oke Untuk VPN Klien Ada Dua Yang Pertama Teman Teman Bisa Menggunakan L2 TP Klien Dan Yang Kedua Bisa Menggunakan OVPN OVPN Klien Atau Open VPN Klien Ya Kopas Profile Terlebih Dahulu Selanjutnya VPN Klien Pilih Salah Satu L2 TP Atau OVPN Oke Jadi Kita Kopas Dulu Skrip Yang Profile VPN Oke Kemudian Panduan Nomor Duanya Juga Dijelaskan Untuk Cara Mengakses Oke Kita Akan Remote Dulu Ke Mikrotik Server Kita Via Winbox Kita Remote Dulu Oke Kita Akan Copy Menggunakan Script Ya Oke Yang Pertama Kita Copy Profile VPN Kita Tandai Dulu Di bagian Ini Kemudian Kita Copy Atau Salin Kita Buka New Terminal Di Winbox Kita Tinggal Pass Aja Dan Enter Oke Sudah Berhasil Untuk Melianya Teman Teman Bisa Ke Menu PPP Di Di Profile Nah Ini Sudah Berhasil Ditambahkan Ya Oke Kita X Aja Selanjutnya Kita Akan Coba VPN Klien Yang L2 TV Terlebih Dulu Atau L2 Tipik Lainnya Oke Kita Tandai Scriptnya Sampai Disini Kemudian Kita Copy Kita Monitor Dulu Di Interface Oke Kita Pass Dan Langsung Aja Di Enter Oke Setelah Di Enter Langsung Ada Tambah Di Atas Ini Dengan Logo Air Atau Running Ini Artinya L2 Tipik Lainnya Udah Berjalan Udah Terhubung Ke Mikrotik Server Kita Dan Sampai Disini Kita Udah Selesai Untuk Cara Menghubungkan Mikmon Online Ke Mikrotik Server Ya Jadi Teman Teman Langsung Bisa Mengakses Kita Perbesar Dulu Untuk Mengakses Teman Teman Bisa Menggunakan URL Apabila Teman Teman Ingin Mengakses Mikmon Bisa Menggunakan URL Ini Ya Diklik Aja Dan Tampilannya Seperti Ini Kita Udah Berhasil Mengakses Mikmon Online Oke Apabila Teman Teman Masih Bingun Bisa Baca Di Bawah Panduannya Yang Nomor Dua Buka Link Mikmon Oke Login Dengan Username Mikmon Password Oke Password Udah Ada Juga Udah Disertakan Jadi Teman Teman Harus Ngikut Untuk Password Yang Ini Segera Ganti User Password Admin Dan Bedakan Dengan User Mikrotik Oke Ini Untuk Keamanan Kemudian Kita Add Router Isi Session Name Ya Ini Seperti Biasa Kita Cukup Memasukkan Yang Ini Oke Langsung Aja Kita Akan Coba Kita Buka Dulu Link Mikmon Online Oke Kemudian Kita Copy Aja Password Salin Kemudian Kita Login Menggunakan Username Mikmon Dengan Password Kita Paste Aja Kita Login Oke Sudah Berhasil Nah Ini Karena Sebelumnya Sudah Saya Add Routernya Jadi Otomatis Sudah Ada Ini Kita Delete Aja Kita Oke Dan Kita Add Router Yang Baru Misalkan Untuk Session Name Saya Pakai R1 Seperti Seperti Itu Ya Teman Teman Bisa Sesuaikan Aja Kemudian Untuk IP Mikrotik Nah IP Mikrotik Ini Yang Harus Teman Sesuaikan Di Mikmon Online Bisa Diambil Di Atas Ini API Oke Ini Port API Kita Ambil Yang Ini Kita Copy Tau Salin Pes Oke Kemudian Kita Masukkan Username Username Mikrotik Dengan Mikmon Sama Sama Saja Ini Teman Masukkan Sebagai Mana Halnya Di Mikmon Offline Jadi Ini Sama Saja Kemudian Kita Masukkan Password Yang Membedakan Hanya IP Mikrotik Saja Oke Kita Masukkan Lagi Misalkan Disini Saya Buatkan Kode Voucher Oke Dan H Nya Saya Disesuaikan Kalau Sudah Kita Tinggal Klik Save Kemudian Kita Coba Ping Ya Ping Sudah Out Kita Lanjut Klik Connect Iya Dan Kita Sudah Berhasil Masuk Ke Dashboard Mikmon Online Oke Teman Teman Jangan Lupa Untuk Mengganti Username Dan Password Jangan Lupa Untuk Diganti Oke Jangan Lupa Diganti User Dan Password Ini Untuk Keamanan Diganti Password Pertanya Bisa Buat Password Yang Lebih Aman Atau Kuat Itu Lebih Bagus Oke Ini Nanti Saya Akan Ganti Juga Teman Bisa Ganti Aja Di bawah Sini Kemudian Save Untuk Mengamankan Saya Segera Mungkin Oke Kita Lanjut Untuk Mengakses Selain Mikmon Online Kita Tinggal Copy Aja Kesini Kita Enter Ya Dan Kita Sudah Bisa Mengakses Kita Login Oke Dan Kita Sudah Masuk Ke Webweek Sepertinya Tampilannya Kita Lanjut Untuk Coba Remote Winbox Atau Mikrotik Via Winbox Oke Kita Buka New Winbox Connect To Yang IP Kita Ganti Yang Setelah Kita Copy Oke Kemudian Kita Connect Iya Dan Kita Sudah Bisa Berhasil Memot Atau Mengakses Dari Jarak Jauh Atau Di Luar Jaringan Sesuai Keinginannya Teman-teman Sendiri Oke Ini Kalau Kita Menggunakan L2 TV Caranya Seperti itu Ya Kalau Teman-teman Ingin Menggunakan Open Open VPN Client Atau Open VPN Client Tinggal Di Copy Aja Skip Nya Oke Di Copy Aja Kemudian Ke Winbox Kita Hapus Aja Yang Ini Atau Kita Disable Aja Atau L2 TV Client Bermasalah Misalkan Suatu Waktu Bermasalah Oke Jadi Kita Taruh Ini Bermasalah Teman-teman Bisa Menggunakan VPN Client Oke Kita Tinggal Place Aja Yang Telah Kita Copy Script Kemudian Kita Enter Oke Kita Enter Kembali Oke Ya Dan Udah Tertambah Udah Running Oke Kita Coba Akses Sama Aja Kita Refresh Aja Oke Sama Aja Oke Sama Aja Oke Jadi Teman-teman Bisa Menggunakan Kedua VPN Client Yang Telah Disediakan Oke Caranya Cukup Mudah Mungkin Sampai Disini Aja Yang Dapat Saya Share Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh